Harga cabai terus melonjak naik sebulan terakhir. Hal ini membuat resah pembeli dan pedagang di pasar tradisional kota Agats, Asmat, Papua Selatan. Harga cabai rabit di sejumlah pasar tradisional di kota Agats, Asmat, Papua Selatan terpantau masih mahal, tak tanggung-tanggung. Harga cabai bahkan menembus Rp180.000 per kilogram dalam kurun waktu 3 pekan terakhir. Pantauan Ainyus di pasar Mamamama Papua, pasar Dolok dan pasar Lama Agats, harga cabai rawit merah naik dari Rp70.000 per kilogram menjadi Rp180.000 per kilogram jika dibandingkan harga tertinggi bulan lalu dan harga hari ini. Cabai mengalami kenaikan dua kali lipat. Terhadap itu, pembeli dan pedagang mengeluhkan harga cabai rawit merah yang semakin naik. Harga komoditas tersebut kian jauh dari harga acuan pembelian cabai rawit merah. Selain harga cabai yang naik, komoditas yang terpantau mengalami kenaikan harga sebulan ini adalah bawang merah. Gila, mereka kasih naik harga sebulan mereka punya. Jadi bisa sampai Rp200.000 juga bisa. Rp185.000, Rp175.000, itu batas itu. Tapi dia punya harga normal sebenarnya itu Rp50.000. Itu harga cabai. Bawang merah pun sama, bawang merah itu Rp35.000. Bawang putih itu Rp40.000. Tapi mereka sudah kasih naik ya, mereka sudah kasih naik sekarang bawang putih. Dari Papa Selatan, Kabupaten Asmat Peterson, Lecoin, kontributor INews, melaporkan.